Sabtu 30 April 2022 sore, Wali Kota Jambi Syarifasa bersama Forkopimda Kota Jambi melakukan pengecekan di sejumlah pos pengamanan lebaran yang ada di Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarifasa bersama Forkopimda Kota Jambi melakukan pengecekan di sejumlah titik pos pengamanan lebaran yang tersebar di Kota Jambi. Ada pun pos-pos yang dilakukan tinjauan yakni pos pengamanan di depan WTC Batanghari, Tugu Kerisi Gincai, Jamtos, Terminal Alambarajo, dan pos pengamanan di kawasan Aurduri II. Dalam tinjauan tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan bahwa ada 8 pos pengamanan lebaran di Kota Jambi dan dari hasil pengecekan dirinya menyampaikan semua pos aman dan semua personil yang berjaga hadir sesuai sifnya. Kemudian, Wali Kota Jambi juga berpesan kepada para personil yang bertugas untuk tetap meningkatkan pengawasan dan penjagaan selama lebaran kali ini. Kami bersama-sama dengan kontrol pindah Kota Jambi melaksanakan pengecekan langsung sidak ke pos-pos PAM di lingkungan Kota Jambi, yaitu ada 8 pos PAM. Dari hasil pemantauan kami, semua dalam kondisi aman, menjaga dan juga semua personil bertugas sesuai dengan sifnya masing-masing. Kemudian juga kami mengingatkan kepada para pos PAM untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan-gangguan berkejahat dan kejahatan, baik di contoh misalnya di terminal atau di tempat-tempat belanja dan lain sebagainya. Dan juga kami mengingatkan juga untuk menjaga kebersihan pos PAM dan apabila ada pemudik-pemudik yang perlu dilayani, mungkin tersasar atau butuh tempat istirahat untuk dipayakan dilayani dengan baik. Sandi Cik TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya.